Hai selamat menikmati Selamat teman teman, bersama saya, Mayu Goyul tentunya di channel kesayangan kita, GoJong Official Oke teman teman, di video kali ini kita lagi berada di tempatnya Mas Ferry Halo, sehat mas Alhamdulillah teman teman, ini di sini kan Mas Ferry beding cana ya mas beding dan juga jual beli juga iya kan, super ini kita pengen lihat-lihat jenis-jenis cana di sini ya mas ini kan cananya banyak banget, ini akwarium udah banyak banget nih terus unik-unik juga, beda-beda jenis juga layanya ini kita pengen tahu jenis-jenis cana yang di sini sama sekalian harganya boleh ya mas siap ya boleh eh lanjut teman teman, kita pengen lihat satu-satunya mas yuk ayo mas Ferry, ini kan yang pertama nih Yalo Sentarum oh Yalo Sentarum ini YS terkenalnya YS teman teman, namanya hasilnya Yalo Sentarum dari Kalimantan dari Kalimantan ini udah full bunga ya mas iya full bunga terus kanan kiri terdapat bunga-bunga makar mentalnya juga bagus nih ini kalo kayak gini harganya sama berapa nih mas? sekarang jual 2 juta 2 juta? iya yang spek kayak gini ini iya bunga ada bunga tuh warna kurang naik bagus nih teman teman, harganya 2 juta nih sebelahnya lagi ini Asiatica 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 WS ini kayaknya iya ini lagi dijodohin iya oh jodohin ini kalo gini berapa mas? kalo kayak gini beli per dulu 1 juta iya per transport yang ini per 2 juta teman teman harganya segini full bunga segini teman teman gak murah nih kayak gini ini nih ini auranti ini auranti makulata iya auranti menculatan iya menculatan mubul mubul auranti membul mubul berapa mas? 1 juta 1 jutaan iya tapi kalo ada profit tapi belum pernah ke kontes itu kalo dilaikin kontes sebenernya udah lah bisa nih mas? ya kalo ada piala juara kanan kiri simet jutaan simet kanan kiri eh lanjut mana lagi mas? ini banyak nih mas? ini jenis apanya mas? Asiatica ini Asiatica juga ini breedingan sendiri atau gimana mas? breeding breedingan sendiri ini hasil tenak sendiri jadi nanti misalkan teman teman yang pengen pelihara ikan cana bisa nanti kontak di gak hanya mas Ferry nanti kontaknya mas Ferry nanti kontaknya mas Ferry kita cantumin di test teman teman per 50 per 100 murah harganya ini berapa mas? kalo satuan kalo satuan 15 kalo satuan 15 ribu iya kalo 50 borongan ya lebih murah lagi tuh banyak diskon teman 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 di teman mas Ferry eh lanjut sebelumnya lagi ini ini sama juga mas? ini red spot oh ini red spot sama iya oh ini red spot ini red spot red spot harganya beda beda per 150 ribu oh ini lebih mahal iya oh yang red spot satunya 50 ribu kalo borongan pasti beda harga lagi beda harga eh lanjut teman teman kalo ini jenisnya apa ini mas? ini kan ada merah oh ini bul bulsa tapi pbnya agak merah kayak gini ya mas? ini kan merah lampu mas oh kebawah lampu jadi gini masih pb belum ada warna ini sama juga mas? tapi ini jenisnya lebih sedikit ya mas? kirim mas? oh kebawah udah dikirim oh ternyata langsung laku teman teman kumpulan segeri ini udah langsung laku 23 cm oh 23 cm udah ada yang lebih mas? iya tergantung sih mau lepas ukuran berapa? oh gitu seringnya 23 cm oh buat di tokakorium lagi gitu? pembesaran oh pembesaran lagi iya kan 1 bulan bisa 78 cm oh di full pas beli kecilnya kan juga masih murah per 500 atau 1000 ekor ini mas ini kalau untuk bp ukuran segini ya ini kan ukuran sekitar 2-3 cm 2-3 cm ini harganya berapa mas? paling kalau siap jual itu ukuran 5-6 oh siap jual iya kalau jual satuan satuan iya kalau 5-6 kan sekitar 40 35-40 lah oh per satu ekornya itu per satu ekor berarti kalau boruan segini lebih murah lagi itu mas? iya lebih murah cuma kalau 2-3 cm kan mesti orang beli pembesaran hmmm dibesarin dulu cukup resiko juga ya mas kalau ukuran segini ya di biara sama orang awang gitu ya iya kan pakannya juga susah susah cacing sutra hmmm oh gak ngasal gitu ya ulir hongkong belum belum masuk belum masuk lanjut nih di belakangnya mas itu ada yang lebih kecil lagi nih mas iya ini sama bepe juga bepe ini bepe ada yang lebih kecil lagi teman-teman kecil ini baru lepas dari induk atau gimana ini mas? iya ini bepe kecil-kecil teman-teman belum siap jual pastinya belum siap jual 1 cm terus ini juga di belakangnya mas Ferry itu ada ys nah tuh ys tuh progressan oh ini progressan maksudnya iya jadi udah dipisah satu tank-satu tank kayak gini ya mas? iya iya ini ini ada yang paling progress yang simet-simet sih oh jadi ibaratnya sama Mas Ferry udah dipilih dulu yang kira-kira diprogress jadi bagus gitu ya iya kanan-kiri imbang simet eh Mas Ferry ini kan apa ibaratnya baby-baby ini udah ya oh iya iya udah bahas nih udah lihat semua terus saya penasaran sama yang ditutupi pake sarung itu loh itu kenapa itu mas? galak oh itu galak iya karakter karakter indukan karakter indukan iya kayak gitu bisa aja ditutupin biar nyaman nyaman iya jadi teman-teman mungkin nih video kali ini kita bahas masalah harga sama secara treatment ya teman-teman nanti kita bahas treatment si auranti itu tadi yang galak sama yes nya itu nah untuk di video berikutnya kita bakalan bahas apa kupas tuntas tentang masalah bleeding Mas Ferry kan juga bleeding juga ini ada asiatika ada bulburcat juga terus sama yang ditutupin itu nanti kita bakalan bahas semua gitu kita penasaran sama yang di atas teman-teman di atas itu masih ada kayaknya dua induk dua pasang indukan dua pasang nah kita pengen lihat yuk teman-teman nah teman-teman ini di kanan pertama yang kita bahas tadi kalau yang di sebelah sana tadi kan asiatika yang baru dijodohin ya mas iya nah kalau ini yang bener-bener udah udah pair udah produk juga ya kayak akur kayak akur apa ini indukannya yang tadi itu mas iya betul oh berarti ini indukannya red spot ini indukannya asiatika yang itu teman-teman ini ada dua terus ini di sebelahnya lagi juga ada lagi ini ini indukan ini indukan blue purca yang yang itu yang kecil-kecil yang kecil yang ukuran satu senti teman-teman ini ada indukan indukan blue purca ukuran kecil lumayan gede juga ternyata purca ya indukannya iya 16-17 oh berarti ukuran 16-17 sudah bisa produksi bisa yang penting umur oh iya mas kita pengen lanjut tentang pembahasan yang tadi yang kita ngomongin masalah aurantinya itu kan warnanya keluar banget oh iya terus apa namanya menternya juga bagus itu kan mas kita pengen tahu cara treatmentnya itu gimana mas boleh bisa-bisa oke teman-teman ini kita sekarang udah di depan tanknya si auranti ini ini kan auranti menternya juga bagus ini kita penasaran nih mas ini kan warnanya udah banyak ya mas ada biru ada kuning biru terus menternya juga udah naik banget gitu kan nah ini cara bikin ikan kayak gini itu gimana mas yang pasti yang pertama bikin ikan setel nyaman oh bikin nama di iya ketapang tipis walaupun ketapang tipis tapi udah bening oh berarti bagusan pakai ketapang tipis ketapang tipis tetap di setiap ikan untuk PH stabil terus secara pakan pelet pelet maksi oh maksudnya makanya maksi berarti iya pelet maksi harian oh harian untuk harian pelet maksi terus kalau untuk satu minggunya satu kali cacing oh di selingi selingi iya selingi cacing iya temen-temen mentalnya istimewa kalau untuk mental ya kanan kiri gimana kan liat-liat auranti kan kebanyakan ikan ikan-ikan warnanya udah kanan kiri udah udah gede baru keluar warna kayak iya kan kalau ini kan masih kecil itu masih kecil tapi warnanya udah lahap semua nih jadi treatmentnya kayak gitu temen-temen untuk Mas Ferry pakai ketapang tipis sering dimainin juga sama pakaiannya pakai pelet maksi pelet maksi untuk hariannya untuk seminggu sekali dikasih cacing temen-temen eh gitu oke temen-temen tadi kan kita udah bahas masalah si aurantinya ya Mas nah ini kita penasaran sama marunya ini Mas ini marunya kan ukurannya belum terlalu besar ya iya 26 ya sekitar 26 bunganya itu udah full semua ya Mas kanan kiri udah full terus warnanya juga udah kuning gitu kan ini treatmentnya gimana lagi nih Mas apa beda atau sama gitu ini beda sih tetap beda setiap ikan beda treatment juga beda settingan beda kalau mau bunga dulu di air bening oh malah di air bening kalau ngejar bunga ngejar bunga di air bening terus secara pakan yang penting porsi cukup lah cacing selingi pelet sekarang kan banyak black diamond atau apa kan berarti ikan kayak gini sebenernya mau pelet juga ya Mas iya pelet pelet untuk nungguin bunga juga sekarang banyak oh ada pelet khusus buat nungguin bunga juga ya warna juga ada kayak gitu temen temen ini kalau untuk warna warna ketapang pekat di ketapang pekat mending pakai ketapang pekat langsung gitu iya kalau untuk pakan iyalah udang oh pakai udang iya udang udang itu bebas maksudnya pakai udang kali boleh pelet kering boleh gitu terus pelet pelet untuk pelet pelet perut juga bisa nah gitu temen temen ini tentang masalah marunya cara treatmentnya kayak gitu terus mungkin yang lain-lain nanti bakal kita spill di video berikutnya ya temen temen karena ini waktunya udah terlalu sore kita mau pulang dulu terima kasih ya Mas Hori udah boleh mampir main kesini udah tanya-tanya tentang ikan ikan juga untuk di video kali ini ya gitu dulu temen temen nanti kita bakal lanjut di video berikutnya tentang breeding cana di tempatnya Mas Ferry temen temen terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe share juga ke media sosial kalian buat temen temen yang pengen pelihara ikan cana tentunya khususnya di cana bisa kontak ke Mas Ferry dia tanya-tanya sharing sharing juga tentang cara perawatan cana juga temen temen kayak gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih sub indo by broth3rmax